Al-Fatihah Menguak jejak Islam di Inggris Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, dahulu negara Inggris dikenal di seluruh dunia sebagai negara kolonial. Negara jajahan Inggris pun banyak tersebar di hampir semua kawasan, mulai dari benua Afrika, Asia hingga Amerika Utara. Karena banyaknya imigran dari negara-negara bekas jajahannya itu, maka tak heran jika di Inggris terdapat beraneka ragam budaya dan agama. Secara tradisi, Islam memang tidak dekat dengan masyarakat Inggris. Namun kini, Islam telah menjelemah menjadi komunitas agama terbesar di Inggris. Hal ini ditandai dengan ribuan masyarakat Inggris yang memutuskan menjadi mu'alaf. Jumlahnya bahkan mencapai terbesar ketiga di Eropa setelah Perancis dan Jerman. Tercatat dari sensus tahun 1991, jumlah pemuluk agama Islam di Inggris mencapai angka 1,5 juta jiwa atau 2,6 persen hingga 3,2 persen total penduduk sebanyak 47 juta jiwa. Dan kini, jumlah Muslim Inggris membengkak sampai angka 3 juta jiwa. Lalu, seperti apa awal mula menyebarnya Islam di Inggris? Berikut penjelasannya. Awal mula, menyebarnya agama Islam di Inggris adalah sekitar abad 16 dan mulai berkembang sekitar abad 18. Kala itu, masuknya Islam ke Inggris berawal dari imigran dari Yaman, Pujarat, dan negara timur tengah lainnya. Kemudian setelah meluasnya wilayah kolonial Inggris, para pendatang Muslim itu semakin lapas semakin banyak dan mulai membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, South Seals, atau dekat Newcastle, London, dan Liverpool. Lama-kelamaan, umat Muslim yang berada di Inggris membuat masjid untuk tempat beribadah mereka dan membentuk organisasi-organisasi Islam di Inggris yang aktif melakukan kegiatan sosial serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Islam. Dan yang paling mengejutkan, dikabarkan bahwa negara Inggris adalah negara paling Islam di benua Eropa. Inggris sering disebut negara paling Islami karena kehidupan sehari-hari masyarakatnya sangat mencerminkan perilaku yang diajarkan Islam. Nah, pemirsa, lalu seperti apa kehidupan Muslim di beberapa kota di Inggris? Berikut tim berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Di kota-kota yang ada di Inggris, jumlah Muslim terbesar ada di kota Birmingham. Sudah banyak cerita yang tersebar di berbagai media tentang kuatnya nuansa Islam di kota ini. Jika ke kota ini, kita bisa langsung melihat para perempuan berjilbab yang berlalu-lalang di tengah kota. Bahkan tak sedikit juga yang menggunakan cadar. Dan cerita Islam yang menarik di kota ini adalah keberadaan Greenland Masjid. Sebuah masjid yang menjadi garda terdepan dalam dakwah Islam di Inggris. Para ulama dari Timur Tengah secara rutin hadir untuk memberikan pelajaran di masjid ini. Hampir setiap hari di masjid ini juga terdapat pengajian yang diisi oleh ustad-ustad lokal. Masjid ini juga dikelilingi oleh kawasan yang terasa sangat islami. Mulai dari toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan seorang Muslim, hingga toko-toko yang menjual referensi-referensi Islam berbahasa Arab. Selain itu, ada kota Luton. Luton adalah sebuah kota kecil di Inggris. Suasana islami juga sangat terasa di kota kecil ini. Mulai dari toko makanan halal yang tersebar di mana-mana, perempuan berjilbab, dan bercadar yang berlalu-lalang, hingga beberapa bangunan masjid yang berdiri di beberapa sudut kota. Di kota ini pula, kita dapat mengerti betapa indahnya persaudaraan yang dibangun di atas pekuah Islamiah. Kita dapat melihat bagaimana umat Muslim di sini saling mengucapkan salam, melempar senyum, berbagi dan beramah-tamah satu sama lain dengan tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, usia dan status sosial. Selanjutnya, kehidupan Islam di kota Newcastle. Nuansa islami di kota ini memang tidak sekuat dua kota sebelumnya. Namun, berbagai aktivitas dan perkembangan dakwah Islam di kota ini juga patut dibanggakan. Masjid terbesar yang ada di Newcastle adalah Newcastle Central Moscow. Di masjid inilah terdapat semacam sekolah Islam untuk anak-anak penduduk lokal ataupun pendatang. Jika melaksanakan sholat asar atau maghrib di masjid ini, kita akan mendapati anak-anak tersebut bersama-sama mengulang hafalan surat-surat pendek. Di masjid ini pula, diadakan kegiatan pengenalan Islam. Pengurus masjid secara rutin mengundang masyarakat yang tinggal di Newcastle untuk mendengarkan penjelasan mengenai konsepsi Islam yang sebenarnya. Tidak hanya di tiga kota tersebut, kita juga dapat melihat bukti begitu pesatnya perkembangan Islam di Inggris seperti di London. Dikutip dari laporan harian terkemuka The Daily Mail di London, mereka mengabarkan bahwa ada Mekah di London. Mengapa dikatakan demikian? Di London, tepatnya di Masjid Brune Street, Spitalfields, London Timur, kita dapat melihat pemandangan ratusan orang sholat di Northampton Square. Di bawah gedung perkantoran yang menjulang tinggi, tanpa sepatu, para umat Islam bersujud bersama menghadap Allah SWT. Karena Masjid Brune Street hanya dapat menumpung seratus orang pada hari Jumat, maka sekitar 300 umat Muslim yang bekerja di sekitar gedung bermunculan, berpaur bersama penduduk setempat yang juga ingin menjalani sholat Jumat, sehingga para jemaah yang hendak sholat Jumat memenuhi jalan. Laporan harian terkemuka di London The Daily Mail itu juga melaporkan bahwa banyak orang yang merasa terkejut ketika datang ke daerah itu pada hari Jumat. Mereka melihat banyak orang berdoa bersama di luar, dan hal itu bukanlah pemandangan sehari-hari di Inggris. Kegiatan itu pun menjadi sangat populer, sehingga jemaah memenuhi jalan-jalan di sekitar masjid tersebut. Masya Allah! Nah, pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai Islam di negara Inggris. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetuan kita mengenai sejarah Islam. Amin. Ya Rabbal Al-Arabim. Masya Allah! Bangga dan haru ya liatnya ya. Jadi di London Timur ini, di Birmingham memang banyak sekali umat muslim di sana. Sampai-sampai sempat jadi perbincangan publik nih, Nino. Jadi seperti ada Mekah di sana. Jadi orang-orang sampai sholat di luar-luar masjid. Itu tepatnya di London sih ya? Di London Timur. Memang Masya Allah memang luar biasa sekali ya. Tadi kita lihat, seperti yang kita bilang tadi Zia di awal bahwa memang kita tahu bahwa di Inggris ya, memang mayoritas bukan non-muslim gitu. Tapi kita lihat tadi, ternyata terbesar di Eropa itu terbesar ketiga, Zia. Ada Zerman, Perancis, sama yang ketiga adalah Inggris. Dan kita tahu tadi dari data bahwa memang 3 juta jiwa. Masya Allah luar biasa sekali. Tadi ada Birmingham, terus ada juga Newcastle. Aku tahu ini karena ini ada beberapa klub bola yang memang serupa dengan kota ini. Tapi Masya Allah luar biasa sekali. Jadi kita memberikan apresiasi yang begitu tinggi sekali buat saudara-saudara kita di Inggris ya. Terutama karena kita tahu memang sulit sekali Zia memang. Ketika aku ke Belanda juga waktu itu, susah sekali untuk mencari masjid. Susah sekali bagaimana kita untuk mencari makanan halal. Tapi mereka begitu luar biasa dalam keistikomahannya. Masya Allah. Dan setelah ini kita akan membahas tentang perbedaan surah yang turun di Mekah dan juga di Madinah. Oh, oke. Jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Sampai jumpa di video selanjutnya.